Baik selamat pagi Pak Bawu ucapkan kepada anak didik kami Semua yang sedang berada di rumah Apa kabar kalian sayang? Oke kabar kalian semua Mudah-mudahan baik dan tetap sehat Apakah sudah sarapan? Oke yang sudah sarapan mantap Yang belum sarapan Juga boleh sambil sarapan Sambil menonton video ini Pada pertemuan hari ini Kita akan membahas tentang cara berlari Kalau pertemuan semalam Kita cara berjalan yang baik Kalau semalam saya katakan Cara berjalan yang baik itu adalah Kita berjalan harus tegak Tulang-tulang kita harus tetap lurus Supaya apa? Supaya pertumbuhan tulang belakangmu Tidak terganggu Kalau sekarang kita mau belajar Cara berlari Cara berlari Sebelum saya lanjutkan Saya mau menerangkan Kalau berlari ini dia Ada tiga yang diperlombakan Lari jarak jauh Lari jarak menengah Dan lari jarak pendek Kalau untuk saat ini Yang mau kita bahas adalah Cukup dua Ya Berlari saja Dan berlari jarak pendek Dalam berlari yang perlu diperhatikan adalah posisi tubuh kita Postur tubuh kita yang harus diperhatikan Kalau dia berlari jarak pendek Tubuh kita bisa tetap tegak Kalau untuk lari jarak pendek Ya tubuh kita harus tetap membungkuk Dan pada berlari jarak jauh dan jarak pendek ini Posisi tumpuan kaki kita juga berbeda Kalau untuk lari jarak panjang ini Tumpuan kaki kita harus menapak Menapak Ini namanya menapak Karena jaraknya agak jauh Jadi dia harus menapak Kalau untuk lari jarak pendek Tumpuan berlari kita adalah ujung sepatu Jadi dia harus berlombakan kaki-kaki Jadi dia harus berlombakan kaki-kaki Nah ini Jadi yang mengenai itu adalah Ujung sepatunya Ingat dalam berlari itu Jangan salah ya Kalau untuk lari jarak panjang Kita buat seperti ini Kalian akan terasa cepat lelah Makanya harus diperhatikan Kita mau berlari dimana sekarang Yang panjang akan kaki-kaki pendek Kalau untuk kalian sekitar bermain sekitar rumahmu itu Itu bisa dikatakan kalian berlari jarak pendek Karena dia memakai waktu yang singkat Bagaimana caranya kalian cepat menyelesaikan berlarinya Sampai di garis kini Ini dia Sampai di garis Kalau untuk jarak jauh Dia karena panjang itu tidak perlu Seperti ini Dia harus seperti ini kaki-kaki nyaman apa Karena dia jaraknya jauh Tapi biasanya kalau berlari di rumah itu Dia lari jarak pendek Karena bermain di sekitar rumah Bisa ingin bermain Menjarak ikan Bisa bermain sambar lang Bisa bermain Kejar-kejaran Tapi tetap harus diperhatikan posisi kaki Kalau untuk berlari jarak pendek Kalau untuk berlari jarak pendek ini Oke Baik saya akan menjelaskan bagaimana posisi kaki kita pada saat berlari jarak panjang Kalau jarak panjang kakinya seperti ini Cukup seperti ini Penampak Kalau ini jarak pendek Dia harus dicinjir Kalian bisa mencoba di rumah Terima kasih